. Gadis yang baik memberimu kebahagiaan dan gadis nakal memberimu pengalaman. Memaafkan itu mudah, mempercaya lagi hampir tidak mungkin. Perselingkuhan dimulai saat kamu mulai menyimpan rahasia dari pasanganmu. Itu akan tumbuh sampai menghancurkan segalanya. Memaafkan itu mudah, mempercaya lagi hampir tidak mungkin. Jika aku bisa kembali ke hari kita bertemu, aku akan berbalik dan pergi. Belajarlah untuk merasa puas dengan apa yang sudah kamu miliki. Jangan pernah menemukan orang lain yang akan mengisi apa yang hilang dalam hidupmu. Itu tidak akan pernah berhasil. Beberapa orang memandang cinta dan romansa sebagai ikatan sakral antara dua individu. Orang lain melihat cinta sebagai permainan, yang tujuannya adalah untuk memanipulasi individu lain dan mendapatkan kekuatan emosional atas pasangan. Kamu tahu itu akan menghancurkan hatiku. Dan tetap saja, kamu memilih untuk selingkuh denganku. Hal yang benar-benar menakutkan tentang kebohongan yang belum ditemukan adalah bahwa kebohongan itu memiliki kapasitas yang lebih besar untuk merendahkan kita daripada kebohongan yang terungkap. Mereka mengikis kekuatan kita, harga diri kita, fondasi kita. Mereka yang menipu pasangannya yang setia kepada mereka, tidak pantas mendapatkannya. Sikap tidak menghormati seseorang yang setia dalam suatu hubungan adalah sikap yang tidak bermoral dengan cara berselingkuh. Curang adalah pilihan bukan kesalahan. Kebohongan paling kejam sering diceritakan dalam diam. Jangan pernah meremehkan kemampuan pria untuk membuat Anda merasa bersalah atas kesalahannya. Tidak ada hubungan yang menyanyiakan waktu. Jika tidak memberikan apa yang kamu inginkan, hal itu mengajarimu apa yang tidak kamu inginkan. Ingat, ada perbedaan antara seseorang yang menginginkanmu dan seseorang yang akan melakukan apa saja untuk mempertahankanmu. Dia melupakanmu. Ingat itu. Kamu tidak hanya menipu aku, kamu menipu kita. Kamu tidak hanya menghancurkan hatiku, kamu menghancurkan masa depan kita. Saya belajar untuk menyukai suara kaki saya berjalan menjauh dari hal-hal yang tidak dimaksudkan untuk saya. Berhentilah memikirkan dia, karena dia tidak memikirkanmu. Kamu tidak pantas mendapatkan seseorang yang kembali, kamu berhak mendapatkan seseorang yang tidak pernah pergi. Terima kasih telah menonton!